komprehensif terkait dengan batas usia. Pertanyaan besar kami sebetulnya, mengapa kok didorong ke 35, tidak ke 30 misalnya, atau ke 25? Karena kalau kita baca konteks perbandingan, Pak Habibur Rahman, ada negara itu yang usia 18 loh, bisa menjadi peranah menteri. Tapi ada juga negara yang memilih 50 tahun untuk bisa menjadi kepala pemerintahan itu. Kalau kita bandingkan misalnya, persyaratan menjadi presiden di Amerika Serikat dengan Filipin, karena Filipin itu turunan dari konstitusi Amerika Serikat, di Amerika Serikat 35, di Filipin 40. Nah itu kan ada suasana yang tidak bisa dipersamakan untuk segala hal itu. Nah, oleh karena itu, menurut kami, tadi di keterangan baik pemerintah maupun DPR, itu kan ada setting politik yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Tapi itu sama sekali tidak dieksplisitkan setting politik dan kebutuhan politik apa yang menyebabkan kita harus mengubah batas usia minimum itu. Nah, tolong dieksplisitkan juga Pak Habibur Rahman, supaya kita makamah ini paham kenapa itu harus diubah, karena selama ini benar kata Pak Habibur Rahman dan DPR dan pemerintah, soal angka itu open legal policy, kecuali ada alasan yang membenarkan untuk menerobos itu. Nah, ini yang harus dibantu. Apa alasan yang bisa membenarkan itu? Nah, yang terakhir, ini kan dekat sekali dengan momentum mau pemilihan umum. Dekat banget, begitu. Apakah ini digunakan sekarang atau untuk pemilu 2029? Nah, itu. Nah, kalau dibaca implisit ya, keterangan DPR dan keterangan pemerintah, walaupun di ujungnya menyerahkan kepada kebijaksanaan yang mulia hakim konstitusi, itu kan bahasanya bersayap kalau begitu. Dua-duanya kan mau ini, diperbaiki. Kalau pemerintah dan DPR sudah setuju, mengapa tidak diubah saja undang-undangnya? Jadi, tidak perlu melempar isu ini, soal ini di Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan. Jadi, tidak ada perbedaan, karena dari DPR tadi, implisit itu sudah setuju dan tidak ada perbedaan di fraksi-fraksinya, kelihatannya pemerintah juga setuju, kan sederhananya untuk mengubahnya. Dibawa ke DPR saja, diubah undang-undang itu, pasal itu sendiri. Jadi, tidak perlu dengan tangan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu kira-kira respon saya dan beberapa penjelasan yang mungkin bisa diberikan, ditambahkan oleh Pak Habibur Rahman dari DPR. terutama kami ingin tahu betul, seperti yang diceritakan Pak Wahiduddin tadi, apa sih yang diperdebatkan, kenapa pernah turun 35, lalu pindah ke 40, ya mengapa kita tidak turunkan 30 sekalian atau 25, supaya nanti tidak ada lagi yang mengajukan permohonan soal ini. Jangan-jangan nanti alasan, ini ada generasi baru, yang begini-begini dan segala macam, yang usianya lebih rendah, memerlukan ini dan segala macamnya, diminta lagi menjadi 30. Lalu, perkembangannya diminta lagi 25. Angka itu, kan sesuatu yang sulit didefinisikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.